Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya CGP Kota Dumai Selamat siang Ibu Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa Semangat, kita harus tetap semangat Baik, untuk hari ini kita masuk pada Logo karya 6 Tidak nyadar ya Kita sudah masuk pada logo karya 6 Jadi meskipun Sudah banyak tahapan-tahapan Yang Bapak Ibu melalui Ini merupakan suatu Logo karya yang fokus Pada bagaimana artinya Bapak Ibu Melakukan perubahan pada sekolah Yang kemudian Melakukan pengelolaan program Yang berdampak pada murid Oke Sebelum kita mulai, silakan disiarkan Kelasnya Pada para kami, silakan Teman semua Sebelum cara loga karya Lalu kita mulai, mari kita berdoa Menurut agama Nanti kita masuk masi Doa dimulai Doa selesai Terima kasih Terima kasih para kami Sedangkan berdoa Dengan baik ya Baik, tujuan yang akan kita capai Pada loga karya ke-6 ini Yaitu Bapak Ibu nantinya Sebagai CGP Calon guru pengerak Dapat membuat suatu rencana Pengembangan sekolah Yang berdampak pada murid Dan nantinya sesuai dengan Kondisi atau sumber daya Ada di sekolah Bapak Ibu Masih Masih Ya Baik Ini nanti ada beberapa pertanyaan Penantik Tidak Dan masing-masing Bapak Ibu nanti Jawab di Kertas master frame-nya Ya Kemudian nanti kita tempel Ya Sebelum dimulai Untuk menjawab Pertanyaan ini Saya persilakan Siapa Diantara Bapak Ibu Yang bisa bercerita Dan bisa menggali potensi Positif yang ada di sekolah Ya Atau Bisa tidak akan praktik Dari kira Bukan di sekolah masing-masing Ya Silahkan Pak Rapani Baik Ibu Saya mau Potensi sekolah Tempat saya mengajar Kami menerapkan Budaya rusantara Jadi salah satu Kegiatan akhir semester Kami adalah Mengadakan festival budaya Di sana Anak-anak memakai Pakai daerah Dan bekerja sama Dengan wali murid Mereka menyiapkan Makanan-makanan Khas daerah Ini yang kami akan Oke luar biasa ya Kakit baik yang dilakukan Oleh Pak Rapani Budaya tradisi Budaya tradisi Di negara kita Tetap Dikembangkan Dipertahankan Dan ini pun sesuai dengan Filosofi Pendidikan dari Dihad dan Dewantara Ya Dimana Kondisi keadaan Perubahan Yang pertama itu Kondisi alam Dan kondisi zaman Ya Kondisi alam ini Tetap kita lesalikan Bila kita masih Masih Ya Itu salah satu Ketika di sekolah Pak Rapani Ya Terima kasih Pak Rapani Oke Baik Untuk berikutnya Silakan Bapak Ibu Tempelkan Di Kekas penonya Dari hasil Jawaban Pertanyaan Komantik Yang sudah saya berikan Yang pertama Apa menurut Bapak Ibu Di DMP Lakukan Dan Hal-hal yang harus dilakukan Untuk melakukan Suatu rencana Pemimpinan Sekolah Silakan Ditempelkan Masih-masih Ya perwakilan Dari Bawang Kekas Yang Yang Kertas Warna Merah Ya Yang tadi Sudah saya berikan Dan sudah Menjawab Yang Warna Merah Yang Disini Ditulis Yang Paling Kiri Ya Nah Ini yang Kertas Warna Bunik Oke Terima kasih Ibarat Kami Yang Warna Merah Ya Yang Unik Ya Yang Warna Unik Itu Pertama Pertanyaan Yang Nomor Satu Ya Apa Yang Perlu Dilakukan Dalam Menjaga Pengendangan Sekolah Kemudian Yang Kedua Apa Saja Hal-hal Yang Penting Yang Yang Lalu Kita Siapa Dalam 20 Jalan Pengendangan Sekolah Baik Terima Kasih Bu Mesti Dan Para Mani Sudah Menempelkan Diketan Spenonya Baik Kita Presentasikan Ya Dari Hasil Yang Ditempel Yang Ditempel Tadi Sedangkan Bu Desi Dari Pokok Berikutnya Terima Terima Saya persilakan Salah satu teman-teman Siapa? Bu Peti Ya silakan dibacakan Dan dipresentasikan Hasil dari pertanyaan Kegiatan kita pada hari ini Soal pertamanya Soal pertamanya Kerjasama dan kolaborasi Komunikasi Komunitas praktek Yang keduanya Membuat manajemen resiko Yang berikutnya Membuat rancangan Jangan menyusun kerangka Kerangka monitoring Dan evaluasi Yang berikutnya Hal-hal yang penting dikembangkan Di sekolah itu Yang pertama Perubahan mindset Komunitas praktek Yang berikutnya Membuat program-program Pengembangan sekolah Yang berikutnya Menggali potensi Hal-hal positif Yang berikutnya Dengan menganalisa Kebutuhan Belajar anggota Memfasilitasi Rencana Kegiatan Belajar berdasarkan Masih analisis Kebutuhan Terima kasih Terima kasih Bumi Siyana Dan Bumi Baik Berikutnya Saya akan Melakukan Kumpan balik Terhadap Apa yang Sudah disusun Dan dirancang oleh Bapak Ibu Semuanya Untuk Kumpan balik ini Siapa yang bisa Merangkung Dari Melakukan Pengolahan program Dari potensi Sekolah kita Dan melancangkan Rancangan program Untuk Melakukan Pengolahan program Yang berdapat Pada mulit Yang berputus Pada perubahan Sekolah Siapa yang bisa Menggunakan Silahkan Pak Rapani Tadi Pak Rapani Sudah menceritakan Potensi-potensi Yang ada Di sekolah Hal-hal Kita mengangkat Dari hal-hal Yang positif Di sekolah Kita masih Nah sekarang Bagaimana Kita melakukan Pengolahan balik Terhadap Potensi-potensi Yang kita Ungkapkan tadi Yang kita Ungkapkan tadi Apa yang Harus kita Lakukan Rencana kita Selanjutnya Silahkan Pak Terima kasih Jadi Salah satu Rancangan kami Dari Pameran budaya Nusantara Yang saya Sampaikan tadi Itu kan kalau Pasti mengatakan Salah satu Contoh Praktik baik Tidak Lanjutnya Adalah Kami akan Menjadikan Ini program Rutin Kalau dilaksanakan Oleh Sekolah Sebagai Salah satu Dari Praktik baik Berkesenamuan Terima kasih Jadi Praktik baik Ini Jangan kita Berhentikan Dalam Jawa Waktu Tentu saja Tetap Kita Teruskan Harus Berjalan Secara Kontinu Terima kasih Perhatikan Untuk Bagian Pelutup pada Hari ini Kita Sudah Sampai Pada Bagian Refleksi Silahkan Bapak Ibu Ungkapkan Apa Yang Dipelajari Pada Hari ini Kemudian Satu Hal yang Saya Terapkan Dari Proses Belajar Hari ini Apa Silahkan Bu Desi Bisa Memberikan Pendapatkan Pendapatnya Atau Refleksinya Tentang Pembelajaran Kita Pada Hari ini Yaitu Tentang Bagaimana Kita Berhasil Potensi Yang Ada Di Sekolah Kita Masih Silahkan Refleksinya Silahkan Kita Menggali Potensi Dari Sekolah Kita Aku Selalu Memandang Dari Ruang-ruang Yang Ada Potensi Potensi Yang Ada Pada Siswa Kita Lalu Yang Ada Pada Guru Juga Lalu Kalau Saat Potensi Tadi Masih Belum Bisa Belum Tentang Pelatihan Pelatinan Untuk Meningkatkan Sumber Belaya Tadi Yang Semakin Meningkatkan Potensi Dan Mereka Semakin Beri Inovasi Baik Terima Kasih Ibu Desi Sudah Memberikan Refleksi Yang Sangat Untuk Untuk Kita Semua Mudah-mudahan Apa Yang Kita Proyek Pada Hari Ini Dapat Kita Terapkan Kedepannya Oleh Bapak Ibu Sebagai Kalon Guru Pengerat Baik Untuk Sesi Berikutnya Kita Tutup Dengan Berjalan Doa Silahkan Bipi Doa Terima Bapak Terima 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 Yang sudah berpartisipasi Untuk kita melakukan roka karya 6 Pada hari ini Untuk selanjutnya Kita siap-siap untuk melakukan roka karya Yang ketujuhnya terakhir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu